Hyundai IONIQ 5 ya, jadi Hyundai ini memang akhir-akhir ini bener-bener revolusioner pemilik-pemilik rumah di daerah sini semuanya pada noleh ya kalau lihat ini namanya IONIQ 5 yang by the way sekarang itu udah diskon PPN-nya 75 juta dari pemerintah ada subsidi, jadi sekarang harganya di bawah 800 juta secakep ini nah pastinya udah full elektrik, oh lampunya matrix ya banyak banget tuh bagasinya sedalam ini ya jadi disini dia masih disisain sedikit ruang bagasi jadi ini biasanya untuk bawa kabel chargernya dan juga untuk bawa sedikit barang sobat lah tapi sebenarnya disini, nah kita ini punya alat untuk ngerubah mobil ini jadi seperti tanda kutip genset atau powerbank jadi ketika kita tancapin, vision roof, jadi sebenarnya dia nggak bisa dibuka seperti panoramik biasa lah tapi gede banget karena dia, kita coba sedikit manuver wah handlingnya juga, waduh meskipun empuk tapi handlingnya enak ya halo sobat koko mobil, welcome back to our channel kembali lagi dengan koko, timoti rubino pasti sobat udah nggak fokus sama hostnya tapi pasti fokus sama mobilnya karena ini first time masuk di channel kita thank you buat yang udah kirimin unitnya nanti koko akan jelasin siapa yang kirimin unitnya dan yang juga nggak kalah penting adalah koko akan ceritain gimana pengalaman bahwa elektrik kar yang paling laris di Indonesia sekarang sampai indennya kemarin sempat 1 tahun penasaran dengan detailnya seperti apa? ikutin terus videonya sampai habis selamat menikmati oke, Hyundai IONIQ 5 ya jadi Hyundai memang akhir-akhir ini bener-bener revolusioner bener-bener bikin mobil-mobil yang istilahnya turning heads lah ketika kita lewat di jalan tadipun kita sempat keliling dalam komplek kecil ini pun event orang-orang pekerja-pekerja dari mulai tukang bangunan, dari ART-ART sampai pemilik-pemilik rumah di daerah sini semuanya pada noleh ya kalau lihat ini namanya IONIQ 5 jelas kenapa? bukan karena elektriknya tapi bikin nolehnya karena bentuknya ini yang kayak kita kayak nonton film Transformers, kayak nonton film Robocop jadi nggak normal lah bentuknya itu nggak normal apalagi dipadu dengan velgnya yang segede ini udah pakai Michelin ring 20 segede ini dan untuk dapetin yang ring 20 dan ornamenanya yang sebagus ini itu adanya di tipe signature sobat, nah ini tipe signature long range this is the highest trim jadi kita punya dari Hyundai itu ada 4 trim jadi ada sobat bisa pilih kayak anggapannya gini lah kalau kita mesin bensin sobat bisa pilih CC-nya CC kecil, CC gede dan bisa pilih tipe juga yang tipe bawah atau tipe atas jadi ada tipe prime secara trim ada tipe prime dan tipe signature signature itu yang atas nah di masing-masing trim ini dia punya standard range dan long range jadi total ada 4 kombinasi tipe prime dari bawah ya tipe prime yang standard range terus kemudian tipe prime yang long range nah kemudian ada yang standard range lagi tapi tipenya signature kayak gini trimnya dan ini yang tertinggi sekarang kita lagi tes adalah long range yang signature nah cakep banget ya kemarin kita sempat review tapi kan gak coba jalan makanya Koko bilang ini pertama kali kita bakalan nanti tes jalan gimana sih rasanya nyetir elektrik kar yang by the way sekarang itu udah diskon PPN-nya 75 juta dari pemerintah ada subsidi jadi sekarang harganya di bawah 800 juta secakep ini di bawah 800 juta dan itu harga Surabaya ya sudah harga Surabaya nah kita mau pertama yang paling unik Koko mau info adalah dari joknya ini sudah full elektrik dan dia itu ala-ala kita naik Alphard atau Velfire jadi di depan itu sudah ada otoman ya bayangin jadi sudah ada lag supportnya di depan Koko juga heran padahal ini bukan MPV yang gede banget sampai dimana tapi dia punya lag support yang bikin kita tuh bener-bener apa ya enak lah kita rasanya itu kalau mau duduk nyantai gini bener-bener bisa kesanggah dengan baik kalau kita keluar kota bisa nyantai banget kayak gini jadi konsep ketika Hyundai itu bikin platform IONIQ 5 memang kan dia platform yang dibuat untuk full elektrik jadi dari segi kelegaan ruang untuk ukuran bodi yang seukurannya sebenarnya gak beda jauh sama si Arfi dia ini punya ruang yang bener-bener lega makanya berani kasih otoman karena dia jamin legroomnya lebih mantep karena gini ketika tidak ada rancang bangun di platform untuk IC atau internal combustion engine di depan berarti dia bisa memendekkan overhang depan overhang belakang juga dipendekin wheelbase lebih panjang sobat nah ketika kita ngomong wheelbase panjang berarti kita ngomong ruang dalam lebih lega dan di depan tuh gak buang banyak-banyak ruang untuk mesin bensin karena memang dia dirancang full untuk dibawah ini full baterai di lantai di depan atau di belakang dia ada motor elektrik dan ini juga platform dipakai di Kia EV6 kemudian kalau di Indonesia abis gini juga masuk IONIQ 6 katanya yang jauh lebih sporty settingannya tapi sebenarnya base platformnya juga sama dengan IONIQ 5 ini jadi ini makanya di awal aku bilang ini platform yang bener-bener revolutioner dari segi bentuknya dari segi platform di bawahnya pun dan dari segi fungsionalitas kita pakai sehari-hari nah terus ini model hajinya pun kayak gini ya jadi gini YONIQ desainernya ketika dikasih platform ini di interior itu dia mau desain mobil ini rasanya seperti kita tuh lagi di rumah coba sobat baca di website-nya YONIQ ketika dia development dia pengen rasa kayak di rumah makanya ini model drawernya pun kayak kita tuh seolah-olah kayak kita di kitchen set ini seolah-olah kita kayak di sofa dan ini juga disediakan ketika gini di Korea ya bener-bener mobil ini kan udah dipakai itu untuk long range strip karena disana juga charging station tuh ada di mana-mana ada di highway manapun jadi mobil ini disediakan otoman salah satunya untuk kita sekalian istirahat satu jam nunggu mobilnya di charge untuk melanjutkan perjalanan ke kota yang lebih jauh lagi itu konsepnya dari interior YONIQ 5 ini makanya disini pun handle-nya tuh kayak seamless gak kelihatan pintunya rasanya nih sampai sini ya kita bisa handle semua jadi gak harus bingung di satu titik kita narik jadi dia memikirkan bener-bener kenyamanan dan ergonomi dari penggunanya sehari-hari nanti ketika beli mobil ini nah di belakang gak kalah asik ya jadi ini kita juga ada sliding-nya juga elektrik jadi pokoknya mobil electric car dia juga menyamakan apa ya level kecanggihannya lah semua jadi sampai belakang pun sudah pakai electric seat dimana coba kalian di Lexus RX pun belum tentu dapat yang ininya elektrik cuman recline-nya masih manual dan dia bisa recline sampai jauh ya tuh sampai sini jadi udah bener koko bilang tadi apa legroom-nya lega banget tadi di depan masih sisa banyak kemudian kisi AC juga ditaruh di sini jadi biasanya kalau mobil yang konvensional itu punya kisi AC di belakang di sini dulu versi premiumnya ada di sini nah ini di sini gak ada langsung di sini kenapa? karena memang jauh lebih sejuk nyampe ke badan dan ke muka itu kalau ada di pilar lebih tinggi jadi rancang bangunnya sekali lagi mobil ini bener-bener mementingkan kenyamanan pengguna seolah-olah seperti pengguna itu sedang ada di rumah di living room gitu oke nah lanjut lagi kita coba cek di bagasi nah pastinya udah full elektrik wah lampunya matrix ya banyak banget tuh bagasinya sedalam ini ya jadi bener-bener bagasinya sedalam ini tuh bibirnya berapa panjang padahal mobil tadi gak beda jauh dari ukurannya si RV jadi bener-bener mantep bawa barang lega bawa penumpang lega kemudian nanti kita coba jalan bawa penumpang pun apa ya di jalan tuh sudah bener-bener halus terus lega AC nya tadi aku coba juga super dingin dinginnya luar biasa kalau kita bilang Innova Diesel dingin ini tadi aku berani pastikan ketika settingan di low suhu paling rendah lebih dingin lagi sampai bener-bener yang kedinginan di matahari tadi kayak gini nah ini full elektrik terus di bagian depan kita coba cek bonnetnya ya karena kan khas di kuku mobil kita selalu cek bagian depan nah pasti sobat udah tau disini juga gak ada ice ya atau internal combustion engine sehingga loh kita mau lihat nah disini dia masih disisain sedikit ruang bagasi jadi ini biasanya untuk bawa kabel chargernya dan juga untuk bawa sedikit barang sobat lah tapi sebenarnya disini dia juga tanda kutip ya berfungsi sebagai ruang mesin cuman bukan ruang mesin yang ada mesin penggeraknya tapi ada beberapa part yang memang ada disini seperti ini kan kita dengar ya posisi mobil ini nyala ada fan nya untuk radiator di depan ada dan dia juga posisi nyala serta semua cairan-cairan coolant ketika kita mau maintenance masih tetap ada di depan sinyal gak membingungkan kita gak harus bongkar-bongkar di daerah kursi atau di daerah interior tapi ya tetap seperti biasa mau maintenance buka aja di kapasin yang bagian depan cakep ya itu ada kabel yang high voltage warna oranye dan dia masih punya agi jadi mobil ini tetap punya agi untuk apa ya istilahnya untuk startup di engine running 12 volt systemnya dia semua kan rata-rata mobil itu kan memang udah pake rancang bangun 12 volt jadi tetap 12 volt system ada dan akhirnya pastinya dicas oleh baterai utamanya yang super gede sampai kalau gak salah 60 atau 70 kwh itu tadi yang di long range oke ini ada fitur juga yang tadi belum sempat jelasin ini adalah V2L atau vehicle to load jadi ini bentuknya kayak hair dryer sebenarnya gini ketika kita coba buka nah ini kan charging portnya dia di kanan belakang nah kita ini punya alat untuk ngerubah mobil ini jadi seperti tanda kutip genset atau powerbank jadi ketika kita tancepin tancepin disini kita tuh bisa punya tuh ini ada colokan 220 volt kayak di rumah dan kita bisa turn on ya nah ini keliatan hijau udah warnanya ini bisa kita tancepin semua elektronik appliances yang 220 volt seperti di rumah sebesar 3600 watt at the same time jadi sobat bayangin mobil ini setara mobil ini setara powerbank kayak PLN 3600 selama kurang lebih ya kurang lebih menurut Google 18-19 jam ya karena baterainya dia 72 kWh kita bagi 3600 kan 20 cuman kan pasti ada energy loss mungkin efisiensi di sekitar 90% jadi 17-18 jam kita bisa nyalain 3600 watt ini sobat 3600 watt di rumah itu setara kalau malam-malam kita mati lampu kepanasan mau tidur itu AC kita bisa tancepin mungkin setengah PK bisa 5 atau 6 AC bersamaan gak akan jeklek gak akan turun MCB nya mobil ini selama 19 jam jadi sobat kalau tidur malam 8 jam listrik udah nyala lagi mobil ini pun masih belum habis masih bisa dipakai jalan jadi luar biasa besarnya baterainya dan fitur-fitur kayak gini dari Hyundai yang amazing ya bener-bener tadi itu konsepnya kita kayak di rumah dan mobil ini rasanya bisa jadi rumah beneran gitu fiturnya luar biasa dan dia juga udah dapet charger bawaan itu 7,7 kW jadi 7700 volt tapi kalau sobat mau upgrade yang 11.000 volt lebih cepat chargingnya cuma sekitar 8 jam 7-8 jam itu dia kena 10 jutaan plus PPN dan itu perlu waktu tapi mobil ini sebenarnya secara di dalam dia generatornya dia punya kapasitas charging sampai 350 kW jadi bisa charging very fast dalam waktu 15-20 menit bisa full dari 0 atau dari 20% jadi super cepat dan di plas Indonesia di Indonesia itu sudah tersedia yang 250 kW katanya sih dalam waktu 18 menit bisa full di Hyundai A&E keren banget ya oke aku pelajarin dulu cara lepas ini dan kita akan segera tes jalan selamat menikmati oke kita udah di dalam wah senyap banget ya kita nyetir kayak mobil biasa sih sebenarnya handlingnya juga cukup lincah ya posisi mengemudi juga enak mengemudi nya enak kayak nyetir mobil biasa sih sebenarnya secara setir kontrol bahkan dia masih banyak tombol physical puku suka banget jadi gak semuanya pake touch screen jadi masih banyak tombol physical yang fungsi-fungsi yang memang perlu bener-bener langsung itu ya kita gak usah mikir lagi terus dia juga punya yang disebut Hyundai dengan vision roof jadi sebenarnya dia gak bisa dibuka seperti panoramik biasa lah gitu tapi gede banget intinya platform elektrik tuh punya banyak keunggulan lah memang kalau dibanding dengan platform yang bensin dikasih-kasih elektrik atau motor baterai atau motor gitu kan ini posisi dulu kita sesuaikan juga enak ini kita sekarang di eco mode dan mobil ini juga kenceng ya kalau gak salah sekitar 200 berapa HP 250 HP kalau gak salah yang long range ini dan torsinya sih instant banget kita di mode eco pun udah sangat uff sangat kenceng ya di mode eco kita coba sedikit maneuver wah handlingnya juga waduh meskipun empuk tapi handlingnya enak ya wow gini jadi bukan apa ya feedback atau feelingnya yang the most kayak gimana gitu enggak juga tapi body controlnya grip controlnya karena dia punya baterai yang bener-bener gede ya di bawah itu beratnya di bawah central gravity sehingga meskipun pairnya masih cukup empuk untuk mobil seberat ini elektriknya biasanya berat ya karena baterainya tapi body control serta apa ya kita confidence untuk belok arahnya itu masih cukup sangat presisi dan enggak enggak gambut sama sekali gitu ya cakep ya waduh porsinya dan ini sangat nyaman yes iRX5 ini punya bandingan cukup nyaman untuk sebuah mobil yang punya ring 20 kayak gini ini menurutku sangat nyaman ya karena memang dia platformnya juga terkenal nyaman bahkan seluruh jurnalis di Europe Asia Amerika cuma juga sangat memuji ketika test drive mobil ini di Korea dan juga di Europe wah gila torsinya sih ini eco mode kita di eco mode masih ada dua mode tambahannya itu normal dan sport dan dia ini punya fitur yang tadi itu masih lanjut lagi ke soal konsep living room yang ingin membuat semua yang di dalam mobil ini makin nyaman dia ini di depan punya heated dan cold seat di belakang dia punya heated seat 2 jadi bener-bener aduh fitur memanjakan penumpangnya luar biasa bener-bener cakep banget dan tadi itu ya kuter kesimpannya enak dipakai manuver gila halus ya halus bener-bener halus kita sekarang masuk sport mode yuk dan dia punya regenerative braking yang bisa pakai heated seat di lubang wah cakep sih ini ini kita jalan 100 wah cuman denger suara angin ya gak denger suara apa-apa ya waduh gila cakep sih nah ini kita lewat jalan yang paling rusak di Surabaya Timur dan masih sangat redam dengan baik di atas kecepatan 60 km cakep gak salah sih ini mobil sampai inden-inden memang enak kalau kuku boleh bilang level kehalusan kaki-kaki ya kalau memang electric car secara getaran mesin sih pasti gak ada memang cuman kaki-kaki kan gak bisa dibohongin itu satu engineering yang juga gak gampang gak kalah pentingnya dibanding mesin dan disini kuku berani bilang level kaki-kakinya kehalusannya sudah di atasnya Mazda sedikit lagi rasanya bisa nyentuh Lexus sedikit lagi nyentuh levelnya Lexus yang Lexus level yang udah Wispun yang Lexus RX dan ke atas jadi ini kalau gak salah masih pakai McPherson Strut tapi kualitasnya high quality banget dan di engineer dengan very-very good jadi very well engineered cakep nih yang long range ini punya range hingga 450 kg katanya kalau kita sering memakai Legendary Blacking itu bisa sampai lebih dari 450 kg karena dia mengembalikan lagi daya yang dipakai di pengereman nah ini ketika kita jalan konstan di 54 km per jam itu dia pemakainnya 20 kwh per 100 kg berarti 20 kwh per 100 kg oke 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 berarti 1 kwh nya bisa jalan sekitar 5 kg ya kalau kita jalan konstan di 40 50 55 itu ada di sekitar segitu torsinya tapi enak banget enak mobilnya enak ini sudah jalan 5000 kg jadi bukan benar-benar baru dan kita masih bisa merasakan apa ya empuknya rasa barunya dan build quality nya juga mantep tuh enak ya dan kerasa suspensi belakangnya malah lebih empuk ketimbang yang depan yang belakangnya travel sedikit lebih tinggi itu aja sobat jadi hari ini cerita tentang elektrik car very very exciting kalau sobat penasaran Koko dikirimkan unit ini sama Mas Rehan jadi dari Hyundai DSS Basuki Rahmat Surabaya kalau mau pesen atau mau test drive seputar Hyundai dan dia katanya spesialis sering banget jual IONIQ sempet bisa cek di kolom deskripsi di bawah kontaknya si Mas Rehan kalau mau tanya-tanya seputar IONIQ di Surabaya thank you Mas Rehan dan thank you juga Hyundai DSS Basuki Rahmat yang udah pinjemin unit ke Koko Mobil buat di review biar Koko itu hari ini bisa sharing experience nyetir Hyundai IONIQ yang apa ya best seller lah best selling electric car in Indonesia yang antri-antri lagi jangan deponnya tambah di subsidi customer makin murah makin menarik buat para sobat yang memang nyari electric car gitu ya tuh ringan banget tarikannya kenceng dan gak ada suaranya naikan juga halus cakep ya oke itu aja sobat udah-bener mobil yang revolusioner enak banget rasa pakenya experience-nya juga mantep itu aja see you next time di mobil-mobil menarik lainnya bye-bye bye